Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, berikut saya akan menjelaskan mengenai transaksi haram dalam syariat islam Perkenalkan saya yang akan menyampaikan yaitu Hasbi Asyidiki S-E-M-E-S-Y Baiklah, transaksi Haram Terbagi atas tiga Yang pertama adalah Haram karena zatnya Haram karena zatnya itu karena memang zatnya Atau memang dari asalnya Yaitu dari hewan babi Yang menengah haramannya sudah butlak Tidak dapat diganggu-gugat Babi ini juga merupakan binatang yang paling menjijikan Ya, karena kotor Karena memiliki kebiasaan yang buruk Lalu yang kedua adalah anjing Anjing ini juga merupakan haram Karena anjing ini memiliki taring yang tajam Dan juga memiliki air liur yang sangat berbahaya bagi kesehatan Nah, anjing ini tidak boleh dikonsumsi Bahkan dipelihara pun Anjing harus Ada syaratnya Nah, itu hanya untuk menjaga kebun Anjing tidak boleh dikonsumsi Dan tidak boleh dipelihara sembarangan Lalu Berikutnya adalah Ular Ular haram karena Ular memiliki racun Pada tubuhnya Dan juga ular memiliki Gigi yang tajam Ya Memiliki gigi caling yang tajam Dan juga Hampir sebagian besar ular adalah Memiliki racun Sehingga Ular menjadi binatang yang haram untuk dikonsumsi Dilarang untuk mengkonsumsi binatang yang beracun Lalu berikutnya adalah Binatang buas Harimau Singa Macan Ya Yaitu binatang-binatang yang memiliki Kuku yang tajam Ya Dan juga memiliki caling yang tajam Dan hewan-hewan buas Predator Baik itu di darat Apapun di air Nah ini haram karena Khawatir nanti Buasnya Pada diri hewan itu Akan turun kepada Manusia yang mengkonsumsinya Dan Beberapa Yang lainnya itu Bangkai Dan juga Darah Ya Nah yang kedua adalah Haram Karena Transaksinya Haram pada transaksinya Terbagi atas dua Yang pertama adalah Haram Karena Melanggar Prinsip Antaro dimingkun Yaitu saling rido Ya Ini adalah Tadlis Ya Tadlis Atau Penipuan Lalu yang kedua adalah Lalu yang kedua adalah Maisir atau judi Ya Yang ketiga adalah Goror Lalu yang keempat adalah Ihtikar Lalu yang kelima adalah Baik najash Ya Lalu berikutnya Adalah Talaki rukban Lalu Yang berikutnya adalah Bay'al Innah Lalu yang berikutnya adalah Tawaruk Nah itu adalah transaksinya Haram karena Transaksinya ya Nah lalu Haram karena Rusaknya Angkat Angkatnya sudah rusak Nah Yang disebabkan oleh Yang pertama Adalah Transaksi Anak kecil Ya Lalu yang kedua adalah Transaksi Orang Gila Ya Atau orang pemabuk Nah pemabuk itu Tidak boleh bertransaksinya Lalu yang Berikutnya adalah Ta'aluk Lalu yang berikutnya adalah Transaksi Two in one Nah berikut Ini akan dijelaskan Apa itu riba atau bunga Riba atau bunga Itu adalah pertambahan Faedah Tanpa adanya Penambahan nilai Pengganti yang seimbang Ya Nilai pengganti yang seimbang Jadi ada pertambahan faedah Goror Itu adalah Ketidak jelasan pada transaksi Tidak jelas pada Kuantitas Kualitas Harga Dan penjelahan Iktikar Itu adanya Manipulasi pada sisi Supply Atau penimbunan Sebenarnya Iktikar ini ya Lalu Bayi Najis Adalah Penimpuan Pada sisi demand Ya Atau adanya Penimpuan dari sisi jumlah permintaan Talaki rukban Ini adalah Memberikan gambaran Atau deskripsi barang yang Salah Ya Berikan gambaran Atau deskripsi barang yang salah Atau menutupi Aib Atau jeleknya barang Ya Menjembenyikan cacat Pada barang tersebut Lalu Bayi Al-Inah Ini Bayi Al-Inah Ini ada jual beli semu Jadi seolah-olah ada jual beli Padahal Terjadi jual beli Yang ada Utang piutang Nah ini Bayi Al-Inah Ini dua pihak Ya Nah lalu ada namanya Tawaruk Nah ini juga jual beli semu juga Tapi dia Melibatkan Tiga pihak lebih Ya Kalau di atas dua Namanya Tawaruk Tiga ke atas Ya Lalu Ta'aluk Nah ini rusaknya kat Yaitu dua akat yang menjadi satu Dan akat yang pertama Menjadi syarat sahnya akat Yang berikutnya Yang kedua Ya Lalu ada Tawaruk 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 Ini adalah Akat yang Dua perlakuan akat Pada satu barang Ya Bisa beda harga Bisa beda perlakuan Nah itulah penjelasannya Ya demikianlah penjelasan mengenai transaksi haram Dalam syarat Islam Semoga bermanfaat Dan Saya ucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!